Halo, jumpa lagi dengan saya Weni di channel youtube BexKitchen by Weni Hari ini aku akan membuat mie gacuan Ini mie viral banget yang ngantrinya sampai berjam-jam Daripada capek ngantri berjam-jam, lebih baik kita bikin sendiri aja yuk Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bismillah dulu yuk, mari kita bikin mie gacuannya Pertama-tama kita masukkan dulu minyak goreng ke dalam wajan yang sudah dipanaskan Lalu kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas Setelah itu kita tumis bawang putih dan jahe yang udah kita iris Kita tumis hingga wangi dan berubah warna Setelah itu kita masukkan daging ayam yang udah kita potong kecil-kecil Kita tunggu sebentar, kita aduk-aduk, kita masak sehingga ayamnya berubah warna Kalau daging ayamnya udah berubah warna, kita lanjut untuk memasukkan semua bumbu-bumbu seseninnya Kita masukkan semua dan setelah itu kita aduk rata Daging ayam ini kita masak tanpa kita tambahin air ya Kita masak terus sampai si daging ayamnya ini kelihatan empuk Setelah itu kita matikan apinya Ayam yang udah selesai ditumis tadi kita masukkan ke dalam cupar Kita masukkan semua ayam beserta bahan tumisan lainnya Kemudian kita cupar hingga halus Setelah itu kita masak kembali ayamnya di atas wajan dengan api kecil aja Kita sangrai sampai si ayamnya ini kering Ini kan masih kelihatan basah ya teman-teman Jadi kita sangrai dengan api kecil, gak perlu ditambahkan minyak lagi Kita sangrai sampai ayamnya ini kering dan tidak menggumpal lagi Selama menyangrai ayam ini harus sering-sering diaduk ya teman-teman Agar matangnya merata dan ayamnya tidak gosong Kalau tekstur ayamnya udah tidak menggumpal lagi dan ayamnya sedikit kering Nah seperti di video ini berarti topping ayamnya udah jadi dan kita matikan apinya Sekarang kita lanjut untuk bikin minyak Nah pertama-tama kita masukkan dulu minyak bawang putih Nah minyak bawang putih ini gampang banget loh bikinnya teman-teman Cuma bawang putih yang dicincang lalu disiram dengan minyak yang panas Setelah itu masukkan cabai yang udah diulek Nah cabai ini terserah mau seberapa banyak Kemudian tambahkan kecap asin, kecap manis, kecap ikan Nah semua bahan-bahannya ini udah aku tulisin ya di video Kemudian kita tambahkan juga kaldu jamur Setelah itu kita aduk rata Abis itu kita masukkan deh minyak ke dalam campuran bumbu yang tadi Kita aduk rata Nah ini aku pakenya mie telur ya teman-teman Kalau teman-teman di rumah pengen nyobain mie gacuan versi mie spagetti juga boleh ya Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata Udah deh habis ini kita peting Kita siapin dulu piring sajinya Kita beri sedikit selada sebagai hiasan Lalu kita masukkan deh mie yang udah kita campur bumbu tadi ke dalam piring saji Jadi yang menjadi kunci dari mie gacuan itu adalah topping ayamnya ini Jangan lupa kasih topping ayamnya yang banyak ya teman-teman Agar ya miyami-yami Setelah itu kita beri kerupok pangsit dan pangsit goreng Ini opsional aja ya Terserah kalian mau pakai atau enggak Sebagai sentuhan terakhir tambahin irisan daun bawang Ini opsional aja ya Kalau teman-teman di rumah enggak suka boleh di skip Oke mie gacuan kita udah jadi Udah mirip atau belum sih sama mie gacuan yang dijual di luar sana Nah ini kita bikin versi rumahan yang gak kalah enak Silahkan dicoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye